SM dan keluarganya, terus setelah itu kami juga bersama masyarakat melakukan pembahasan bersama rencana-rencana tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap ini. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Triaulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Pak Ijin, Pak, menanggapi anak yatim piatu atau anak piatunya yang menjadi korban rudapaksa seperti apa, Pak, dari Kementerian Sosial? Baik, kami dari Kementerian Sosial melalui Sentra Palambata Sukabumi melakukan respon kasus terhadap SM seperti sebagaimana yang ada di berita viral itu ya. Kami atau industri Kementerian Sosial berikutnya, untuk langsung merespon dan menangani SM ini. Jadi kami dari Kementerian Sosial, dari hari Jepot kemarin, telah melakukan asesmen terhadap SM dan keluarganya. Terus setelah itu, kami juga bersama masyarakat melakukan pembahasan bersama rencana-rencana tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap SM ini. Selain itu kami dan Kementerian Sosial juga memberikan pemenuhan kebutuhan untuk KSM dan keluarganya Di antaranya kebutuhan seperti sembako, nutrisi, alat-alat kebersihan, alat seragam sekolah termasuk peralatan tidur Jadi kami fasilitasi untuk kebutuhan KSM ini Kemudian Pak ada pendampingan khusus gak kira-kira? Jadi Kementerian Sosial melalui Sakti Pesos dan Pendamping Penyenang Disabilitas yang ada di Ciamis ini Sedang mendampingi SM ini Jadi mulai dari pemeriksaan kemarin di Polres Dan ini akan berlanjut tetap akan kami dampingi sampai runtas kasus ini Kemudian langkah-langkah selanjutnya seperti apa Pak? Jadi untuk selanjutnya setelah SM ini selesai kasusnya ya Setelah mungkin ada BAT dan sebagainya Kita tetap akan memenuhi kebutuhan dasar pendidikannya Karena kan dia masih sekolah Jadi kita akan tetap anak ini kita rujuk untuk kita masuk sekolah Terutama di sekolah yang sesuai dengan kebutuhannya Karena selama ini memang sekolahnya kan di sekolah umum ya Di sekolah negeri Nah ternyata berdasarkan asesmen ini memang perlu di sekolah khusus Seperti di SLB Nah kami sedang berkoordinasi dengan Pak SLB Agar sebenarnya tepatnya SM ini sekolahnya di sana Sesuai dengan kebutuhan pendidikannya Siapa dari, mungkin Pak dari ekonomi dan yang lainnya itu gimana? Jadi untuk makanya kami dari kebendalian sosial Selamakan asesmen dan jenis bantuan Selain yang hari ini kami berikan Banyak kebendalian pokok Kami juga akan memberikan bantuan kewirausahaan untuk keluarganya Biar dia mandiri Yang sekarang kami saikan dan jenis-jenis kebutuhan Di asesmen dulu sehingga nanti bantuan yang diberikannya pas Sesuai dengan kebutuhan orang tuanya Berarti untuk orang tuanya gitu ya? Kami juga malam itu sudah bersama masyarakat Kepala desa, RT, dan pendamping disabilitas itu Udah membahas itu semua Barang-barang bersama keluarga PM Berarti sudah disediakan sedemikian rupa ya Kami sudah asesmen dan sudah tawarkan jenis-jenis bantuan Yang akan diberikan kepada keluarganya Terutama untuk SM-nya Iya Pak Ijin Pak, nama siapa Pak? Saya Burhanuddin dari Sentra Palamarta, Sukabumi Sukabumi, Kemensos Upt-nya Kementerian Sosial yang ada di Sukabumi Sukabumi Keputusan wilayah kerja kami adalah Salah satunya di Ciamis ini Oke siap, makasih Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih